Intro Selamat datang di channel Investor Eceh Seperti yang telah kita lalui bersama-sama, 2018 bukanlah tahun yang baik untuk iklim investasi pasar saham di Indonesia Bahkan seluruh dunia, khususnya di Amerika Namun, bagi sebagian investor yang pernah mengalami krisis pasar saham 2008 atau 1998 kemarin Setidaknya, kita bisa belajar bahwa pasar modal cepat atau lambat pasti akan recovery Kabar baiknya, saham-saham blue chip banyak yang terkoreksi cukup dalam tahun ini Sehingga dengan modal ratusan ribu saja, teman-teman sudah bisa membeli saham-saham yang tergolong unggulan Di video ini, saya akan membantu memberikan ide saham yang layak masuk radar pengamatan Harap diingat, saham-saham yang saya sebutkan di sini belum pasti merupakan saham-saham yang pasti bagus dan aman untuk dibeli Saya hanya memamparkan kinerja garis besarnya saja Jadi, sebelum berinvestasi, teman-teman harus menganalisa kembali saham-saham yang ingin dibeli Sebelum membeli saham, tentukan dahulu di sektor atau industri apa yang sekiranya bagus untuk jangka lama Untuk sektor-sektor apa saja yang bagus, saya telah membuat videonya dan silakan ditonton dahulu Sebaiknya, belilah 2-3 saham dahulu secara bertahap, karena kita juga harus punya dana cadangan untuk membeli lebih banyak Jika ternyata tahun 2019 terjadi koreksi yang lebih dalam Akan jauh lebih baik jika teman-teman bisa menyisikan rutin setiap bulan untuk membeli saham Berikut adalah beberapa dari sekian banyak saham yang layak untuk dimasukkan ke dalam watchlist saham teman-teman Perusahaan Gas Negara, simbol PGAS Sekarang berada di harga sekitar Rp 2.000 yang berarti dengan minimal beli 1 lot Total dana yang dibutuhkan untuk membeli Pegas adalah Rp 200.000 Secara valuasi, Pegas juga cukup murah dengan par hanya 11 dan PPV 1x Yang perlu teman-teman amati adalah akuisisi Pegas terhadap anak usaha Pertamina yaitu PT Pertagas Jika proses akuisisi sudah rampung, maka Pegas akan menjadi perusahaan tanpa kompetitor Karena siapa lagi yang jual gas di Indonesia selain mereka? Jika sebelumnya PGN sudah besar, maka dengan akuisisi Pertagas, jaringan dan bangsa pasar PGN pastinya akan semakin kuas Menurut CNBC Indonesia, laba bersih PGN dalam 9 bulan terakhir sudah naik lebih dari 122% Saham berikutnya yang wajib dimasukkan ke dalam watchlist adalah saham Mayura Simbol MUUR, dengan market cap Rp 58 triliun, saat ini bisa dibeli dengan harga sekitar Rp 2.600 per lembar saham Dengan satu lot, maka wajib menyisikan dana Rp 260.000 jika ingin membeli saham ini MUUR berada dalam sektor konsumer khususnya makanan dan minuman jadi Seperti permen Kopiko, minuman Serial Energen, Torapika, Astor, Coki-Coki, sampai Biskuit Pengpeng Kita bisa lihat di grafik pendapatan Mayura yang meningkat pesat di 3 kuartal terakhir di 2018 ini Pendapatan kuartal ketiga 2018 besar Rp 6,5 triliun Total ekuitas Mayura juga mengalami peningkatan yang stabil dari 2015 kemarin Total Rp 7,8 triliun pada kuartal ketiga 2018 Peningkatan kinerja Mayura juga membuat Jogi Hindra Admaja, bos Mayura, masuk dalam daftar top 10 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes Bahkan mengalahkan kekayaan dari bos Lipo Group Mokhtar Yardi Infrastruktur khususnya jalan tol adalah salah satu agenda yang dikebut oleh Presiden saat ini Pembangunan tol Transjawa akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha dan meningkatkan perekonomian Menurut finance.tik.com, panjang ruas tol sudah bertambah 332 km sepanjang 2015-2017 Untuk periode tahun ini di bulan Januari hingga September 136,1 km tol sudah beroperasi dan pada Oktober hingga Desember 2018 13 ruas tol dengan panjang 473,9 km akan siap digunakan Melihat prospek seperti ini seharusnya jasa marga simbol JSMR wajib masuk ke dalam pengamatan investor JSMR sekarang berada di kisaran harga Rp4.300 per lembar dengan minimal beli Rp430.000 untuk memiliki sahamnya JSMR juga memiliki valuasi yang cukup murah dengan PER 15, PBV 1,9 dan PIG ratio di bawah 1 Berikutnya ada saham Buyung Putra Sembada dengan simbol HUKI Saham ini sudah memberikan return lebih dari 100% kepada investor yang membeli awal tahun 2018 Saham ini berada dalam industri konsumer sama seperti Mayura Produk utama dari perusahaan ini adalah beras Di antaranya ada beras hoki, beras topikoki hingga beras superbelida Pemasaran mereka juga sangat luas dari pasar tradisional hingga pasar modern Seperti Hypermart, Carrefour, Hero Giant, dan Lotte Mereka juga mensuplai produk beras private label atau host brand ke jaringan minimarket seperti Indomaret Saat ini, Hoki berada di harga Rp750 per lembar dengan market cap Rp1,7 triliun Hoki memiliki PAD 18, sedikit di bawah rata-rata industri sebesar Rp21 Secara debt to equity, Hoki memiliki hutang yang rendah jika dibandingkan dengan ekuitasnya Terlihat dari DER yang hanya Rp0,28 pada kuartal ketiga 2018 Ultra Jaya Nampaknya salah satu produsen susu UHT nomor 1 di Indonesia ini memiliki kinerja yang cukup baik Dan pantas dimasukkan ke dalam watch list saham teman-teman Saat ini memiliki par 20, BPV 3x, dan dividend yield 0,8% Harga saham sekarang berada di kisaran Rp1,200 per lembar ULTJ secara year to date atau dari awal tahun 2018 masih memberikan return minus Namun begitu, Ultra Jaya menjual produk-produk yang sudah melakat di hati konsumen Seperti susu UHT, teh kotak, dan susu kaleng Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat mengemari produk-produk dari Ultra Jaya Nah sekarang mari kita melirik sedikit kinerja fundamentalnya Bisa kita lihat pada grafik, revenue atau pendapatan ULTJ hampir selalu meningkat dari kuartal ke kuartal Saya juga suka melihat sisi ekuitas yang terus bertumbuh stabil dari tahun 2015 Saat ini ULTJ memiliki total aset sebesar Rp5,5 triliun Debt to equity Ultra Jaya juga sangat bagus, hanya 0,01 pada kuartal ketiga 2018 Menandakan bahwa secara hutang perusahaan ini sangat sehat Itu tadi sedikit saham yang mungkin bisa dijadikan bahan riset lebih lanjut bagi teman-teman yang sedang mencari saham-saham untuk dibeli tahun 2019 ini Sebenarnya saham-saham bujir seperti BCA, BRI, Telkom, atau Astra juga bisa dijadikan pilihan Namun di video kali ini saya mencoba memberikan contoh saham-saham bagus yang belum begitu populer Dan memiliki prospek pertumbuhan yang masih luas Tidak semua saham bisa saya paparkan di video kali ini Maka dari itu, jika teman-teman ada ide saham yang lain, silahkan share di kolom komentar Jangan lupa, jika suka dengan video ini, klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe Sub indo by broth3rmax